Kita sering mendengar istirah luka kontaminasi, luka kolonisasi, dan luka infeksi. Apa bedanya? Dan bagaimana cara penanganannya? Yuk, simak video ini sampai habis. Halo, Nars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Selamat datang di channel ini. Channel yang akan memberikan informasi terkait perawatan luka dan beragam informasi kesehatan lainnya. Pastinya bermanfaat buat teman-teman. Nah, untuk yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis channel ini. Dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video baru yang telah kami upload. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang luka kontaminasi, luka kolonisasi, dan luka infeksi. Dan cara penanganannya. Bersama saya, Nars. Andiwin Hajudin. Selama beberapa saat ke depan, kita akan belajar bersama. Dalam perawatan luka, kejadian infeksi merupakan faktor yang dapat menghambat proses penyembuhan luka. Sebelum mencapai tahap infeksi, luka diawali dengan kontaminasi, kemudian berlanjut dengan kolonisasi, sampai akhirnya sampai pada fase infeksi. Apa bedanya luka kontaminasi, luka kolonisasi, dan luka infeksi? Serta bagaimana cara penanganannya? Yuk, langsung kita bahas. Tahap pertama infeksi adalah kontaminasi. Kontaminasi merupakan fase awal di mana luka terpapar bakteri atau mikroorganisme lain. Namun, bakteri atau mikroorganisme yang ada ini tidak menyebabkan kerusakan ataupun gejala. Kontaminasi sangat umum dan tidak dapat dihindari, karena bakteri ada di mana-mana, di lingkungan dan di kulit kita. Tujuan perawatan luka pada fase ini adalah mencegah luka masuk ke tahap berikutnya atau tahap kolonisasi. Kontaminasi tidak berarti bahwa luka telah terinfeksi, karena bakteri bisa saja dihilangkan, baik oleh pertahanan alami tubuh kita atau dengan pencucian luka yang tepat. Untuk mencegah kontaminasi berkembang ke tahap berikutnya, Anda dapat melakukan perawatan luka sebagai berikut. Pertama, cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Dua, lakukan pencucian luka dengan tepat menggunakan cairan pencuci luka yang direkomendasikan. Dan, memakai sabun. Ketiga, keringkan menggunakan kain kasa steril. Empat, oleskan salep luka. Kemudian kelima, tutup luka dengan balutan steril. Enam, bila balutan tidak memiliki perkat, tambahkan balutan fiksasi. Yang terakhir, ketujuh, ganti balutan secara teratur. Tahap kedua infeksi adalah kolonisasi. Dikategorikan kolonisasi ketika bakteri mulai memperbanyak diri dan melekat pada jaringan luka. Tetapi, mereka tidak menyerang atau merusaknya. Kolonisasi tidak menyebabkan tanda atau gejala infeksi apapun. Jadi, belum ada kemerahan, belum ada bengkak, belum terasa nyeri, dan belum ada produksi nanah. Namun, kolonisasi dapat mengganggu atau memperburuk kondisi luka. Hal ini dapat menghambat proses penyembuhan luka dan juga dapat mengganggu sirkulasi. Kolonisasi dapat dideteksi melalui tes laboratorium seperti kultur atau analisis DNA. Pada fase kolonisasi, pengembatan mungkin saja belum diperlukan. Cukup dilakukan perawatan luka yang tepat. Kecuali, sudah mempengaruhi proses penyembuhan luka. Untuk mencegah kolonisasi berkembang ke tahap berikutnya, Anda harus terus membersihkan dan membalut luka. Seperti pada fase kontaminasi. Dan memantau luka untuk perubahan apapun. Pada fase ini, penggunaan antimicrobial dressing belum wajib. Namun, di sisi lain, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan balutan silver atau kareksomeriodium yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bakteri dan mencegah pembentukan biofilm. Biofilm sendiri merupakan lapisan tipis, transparan atau berupa lendir yang terdapat pada permukaan luka yang dapat melindungi bakteri dari sistem kekebalan tubuh dan antibiotik. Bisa dikatakan bahwa biofilm merupakan mekanisme pertahanan diri bakteri. Biofilm sudah kita bahas pada video lain di channel ini. Itu dia tahapan infeksi pada luka yang sudah kita bahas pada video kali ini. Kontaminasi, kolonisasi, semoga konten ini ada manfaatnya. Bila teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan yang ingin konsultasi terkait perawatan luka, silahkan DM via Instagram at nurse.andik. Jangan lupa untuk mengikuti kami juga di sosial media lainnya. Link ada di deskripsi video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, serta share ke media sosial teman-teman. Agar yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Agar tidak ketinggalan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Sub indo by broth3rmax